Polemik kenaikan harga Pertamax akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan publik dan banyak dibicarakan netizen. Namun, di tengah polemik tersebut, Puan Maharani justru mendapat sindiran sekaligus ledekan dari netizen. Pasalnya, Ketua DPR RI itu pernah menangis karena hal yang sama di era kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kala itu kenaikan BBM disebut hanya 200 perak saja. Namun, Puan Maharani yang saat itu menjadi anggota fraksi PDIP menangis dalam ruangan paripurna DPR RI karena memprotes kenaikan tak seberapa tersebut. Tidak hanya Puan, sejumlah politisi PDIP pun menangis kala itu. Rike Diah Pitaloka dan Ripka Jiptaning misalnya. Ripka kala itu berjalan cepat meninggalkan ruang rapat didampingi sekian PDIP perjuangan, Cahjo Kumolo, yang mencoba menenangkannya. Sebagai informasi, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai bersutan Megawati Soekarnopoti ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke istana agar kenaikan dibatalkan. Warga netizen bertanya-tanya mengenai sikap Puan saat ini yang terkesan justru diam dengan kenaikan harga BBM. Terima kasih telah menonton!